Halo, selamat malam sobat perempuan berkisah. Ketemu lagi bersama saya Alima Fauzan. Saya sangat kangen dengan teman-teman semuanya. Dan kita malam ini akan mengobrol santai seperti biasa setiap seminggu sekali. Dan kali ini kita berkesempatan mengobrol dengan Kak Rika Neki. Jadi nama panggilannya atau nama yang cukup populer dari dia adalah Neki. Tapi nama panjangnya Rika. Diawali dengan Rika. Sebentar saya jemput Rika dulu ya. Neki atau Rika. Tapi di media juga disebut Neki. Tapi kalau di akun Instagramnya dia namanya itu NocturnalNeki ya. Halo sayang. Halo, gimana kabarnya? Puasa kesehat. Tadi barusan hektik ya, habis ngurus sesuatu. Iya betul. Habis terlambat 2 menit. Neki terima kasih ya. Sudah menyediakan waktu bersama perempuan berkisah. Saya senang sekali ini pertama kalinya berhadapan langsung dengan Neki. Setelah setiap hari dan hampir setiap waktu, perempuan satu ini sangat gigih, menyebarkan banyak informasi. Terutama kegiatan-kegiatan selama WFH ini. Dan perempuan berkisah tiba-tiba nekat pengen menghadirkan sosok Neki ini untuk berbagi pembelajaran. Kemudian juga pengetahuan, pengalaman dia selama berbulan-bulan, mungkin sekarang sudah terhitung tahunan ya, melakukan kampanye dan juga gerakan untuk melawan kekerasan seksual di tempat umum dan juga kendaraan umum. Nah, sobat semuanya, kenapa sih perempuan berkisah ingin sekali membahas soal ini? Sebenarnya kan pemberitaan di media juga sudah cukup banyak ya Neki ya. Sudah cukup banyak data itu apa yang kurang gitu. Kemudian pengalaman narasi perempuan tentang bagaimana mereka berdampak secara emosional, kemudian juga mental. Karena mereka, pelakunya ini adalah orang yang tidak dikenal, tidak disangka-sangka, dalam kondisi tidak siap. Iya lah, pastinya tidak siap. Dan saya juga sudah banyak mendapatkan cerita-cerita seperti ini, bukan hanya di perempuan berkisah, tetapi di kehidupan, di pertemuan nyata saya dengan teman-teman aktivis. Kemudian juga yang sampai sekarang masih terngiang di pikiran saya adalah, yang juga dia masih proses pemulihan secara mental. Karena dia pernah diperlakukan lagi asik-asik naik sepeda pagi hari di jalan raya, tiba-tiba ada laki-laki naik motor menyentuh payudaranya. Dan sampai saat ini sudah berlangsung sekian tahun dan itu masih membekas di pikirannya. Jadi dia merasa kebetulan dia berjilbab, dia jilbaber, dia juga selama ini cukup menjaga tubuhnya. Dan ini sebenarnya kan tidak mengenal bagaimana dia berpakaian juga. Tetapi secara psikologi, secara mental sampai saat ini sangat berpengaruh, dia merasa dia tidak suci lagi, kemudian merasa bersalah dan sebagainya. Ini dialami salah satu mahasiswa saya kebetulan. Dan dia curhat sampai sekarang, masih berusaha untuk mengobati psikologisnya. Karena masih merasa bersalah, tertekan dan sebagainya. Iya Neki. Nah, Neki kami sangat tertarik sekali dengan gerakan yang sudah Neki lakukan. Gerakan melawan kekerasan di tempat umum, kekerasan seksual di tempat umum dan juga kendaraan umum ini. Sebelum nanti ngomongin sebenarnya jenis-jenis kekerasannya seperti apa, gerakannya seperti apa. Kami ingin tahu dulu dari Neki ini yang kebetulan langsung bagian dari gerakan ini, yang juga penulis bukletnya. Yang sampai sekarang bukletnya juga dibaca oleh teman-teman perempuan berkisah, khususnya di komunitas PB, di perpustakaannya. Jadi ketika ada buku baru, semua teman-teman biasanya share di situ salah satunya buklet yang Neki tulis. Oke, Neki cerita dulu lah, atau Neki perkenalan dulu Neki itu siapa, meskipun banyak teman-teman yang sudah tahu juga. Dan sampai kenapa memunculkan inisiasi melakukan gerakan melawan kekerasan seksual ini. Silahkan Neki sekarang waktu jauh untuk Neki. Oke, terima kasih ya Lima. Terima kasih banyak. Karena perempuan berkisah sudah mengundang perempuan di sini. Perkenalkan nama saya Neki. Jadi kalau ditanya saya itu siapa, sebenarnya salah satu foundernya perempuan. Perempuan itu apa? Perempuan itu adalah komunitas yang memang fokus ke dalam pemberian informasi mengenai pencegahan dan penanganan kelecayan seksual khusus untuk transporasi tegur. Jadi kan ada begitu banyak ruang isu kekerasan seksual. Dan perempuan memang memilih di transportasi kudus. Kenapa? Aku sih yang menjadi latar belakang terbentuknya perempuan. Jadi dulu aku dan temanku yang sama-sama bikin buklet itu. Dulu kan teman kuliah. Terus kami pernah sharing bahwa kami ini sama-sama pengguna transportasi aktif. Kan dulu kan masih baru angkot, bis gitu doang kan. Belum ada ojek online. Kami kuliah sudah 10 tahun yang lalu. Saat kami cerita itu, kami pernah sharing soal saya pernah mengalami pencegahan di sini. Oh, gue juga pernah, gue juga pernah, gue juga pernah. Sampai akhirnya kita mikir, loh kok ternyata bukan cuma kita doang yang ngalami pencegahan. Dan kayaknya pencegahan itu jenisnya itu berulang di transportasi yang berbeda. Sampai akhirnya kami berdua berusaha menuliskan apa aja sih bentuk-bentuk pencegahan seksual yang pernah kami alami. Sampai ada penjelasan beberapa pencegahan. Terus kami mikir, gila ya kita-kita aja perempuan yang tipenya jenis. Jenis tipe yang frontal berani, apa-apa aja, takut gitu pas bercerita. Soalnya pas yang cerita-cerita isem gitu, kita berdua rangis gitu. Kita ngebayangin gimana misalnya perempuan-perempuan lain yang nggak ngerti harus ngapain. Atau mereka tipe pemalu, gitu. Akhirnya kami bikinlah, pertama kita bikin si booklet ini dulu. Jadi kami mengumpulkan jenis-jenis kekerasan seksual di transportasi mu apa aja. Terus dibedakan di setiap jenis transportasi yang spesifik jenisnya apaan aja. Cara tolong diri sendiri gimana sama cara melawan-cara melawan gitu. Jadi akhirnya si perempuan ini lahir di akhir tahun 2011. Kenapa tahun 2011? Karena pas di akhir tahun 2011 itu dalam waktu tiga bulan belakangan atau satu bulan belakangan itu, di akhir tahun 2011 ada tiga kasus perkasaan yang terjadi di angkot yang sedang berjalan. Jadi bahkan angkotnya itu bukan lagi di parkir, tapi lagi berjalan. Jadi akhirnya kami mikir, wah gila, kayaknya kita perlu sesegera mungkin menyebarkan informasi soal terkenal pengetahuan itu di transportasi publik. Jadi latar belakang kenapa terjadinya terbentuknya komunitasi perempuan ini? Karena kami berdua, penulis bukunya itu memang pernah mengalami pancang seksual. Dan semua jenis yang ada di booklet itu adalah yang pernah kami alami. Gitu. Gitu lah kira-kira sejarahnya. Kenapa kita bikin itu? Kita pengen sebanyak mungkin menyebar luas informasi ke orang lain, supaya orang lain nggak perlu melakukan dulu, baru paham. Karena sekali banyak orang yang baru sadar dia direcehkan setelah kejadiannya lewat. Gitu. Neki, terima kasih penjelasan singkatnya ya. Ini baru pengantar ya teman-teman semuanya dari Neki. Untuk sobat semuanya yang baru bergabung, tema kita sudah sayapin ya. Di situ pencegahan kekerasan seksual di kendaraan dan tempat umum. Dan baru saja Neki menerangkan tentang inisiasi kenapa dia dan teman-temannya punya keinginan untuk menyebar luaskan kampanye pencegahan ini. Salah satunya melalui booklet itu. Dan tadi ada poin penting bahwa booklet itu dibuat bukan dari ruang pikir yang kosong, yang tidak ada pengalaman sama sekali. Justru itu berangkat dari pengalaman Neki. Dan kalau sobat semuanya di sini yang sudah pernah membaca bookletnya, itu bisa di-download secara gratis waktu itu ya. Saya ingat sekali Neki tahun sekitar 2018, akhir atau mungkin 2019, saya ingat sekali, saya pertama kali menerima booklet itu. Kemudian di Perempuan Berkisah, dengan konten tersendiri, dari download di Perempuan itu, linknya kita langsung bikin. Dan itu antusiasme mereka untuk tahu itu cukup banyak. Dan saat itu memang yang paling banyak di-like kalau tidak salah itu. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan untuk kita mendapatkan bekal atau alat untuk melakukan perlawanan itu sangat penting. Karena bukunya itu sangat teknis. Memanfaatkan bahan, alat apa saja yang kita punya, yang melekat di tubuh kita. kacamata, kemudian peniti, jarum, dan sebagainya kalau yang teman-teman sudah pernah. Iya, tadi ada yang bisa, bookletnya bagus, warna ungu. Iya, benar. Kok jadi kayak perempuan berkisah sih? Warna ungu lho. Iya, warna ungu lho. Iya, oke. Neki, terima kasih tadi baru pengantar kenapa Neki punya inisiasi ini. Dan ini penting, karena tadi baru saja ada yang komentar juga, ada yang temannya sampai sekarang masih mengalami, ini ya apa, trauma. berakibat dari pelajaran seksual itu. Dan ini juga penting sekali, karena setiap perempuan, atau setiap korban itu, daya rentannya itu beda-beda. Ada yang teman saya, berkali-kali dia seorang aktivis, cerita di bus, kemudian di mana lagi, setiap perjalanan dia. Itu dia selalu, hampir selalu melakukan, bukan melakukan, artinya menjadi korban. Meskipun bentuknya, levelnya berbeda ya. Tapi dia cukup tangguh untuk, yaudah saya kuat, saya pasti bisa mengatasi-nya, mau nggak mau, karena saya harus pulang malam, dan sebagainya gitu. Nah, ini juga penting sekali nanti, Neki menjelaskan ya, jenis-jenis kekerasannya itu, umumnya seperti apa, berdasarkan pengalaman Neki, dan juga apa yang sudah dijelaskan di, buklet itu. Sampai akhirnya nanti ke strateginya ya Neki ya, strategi perlawanannya seperti apa. Silahkan Neki. Oke, jadi memang, kenapa tadi, kalau Alim bilang itu praktis banget, karena, waktu itu kami berpikir gini, pada dasarnya kan, tadi seperti yang Alim bilang, setiap orang, resiliensinya, atau daya lenting, atau daya keluar dari, situasi, emergensi itu beda-beda. Jadi, ada yang gitu, dalam situasi darurat, dia bisa langsung, segera mikir, oke, gue harus ngapain. Tapi ada juga orang, yang butuh waktu lebih lama, entah sekian intik, sekian menit, sekian jam, sekian hari, atau bahkan berbelas-belas tahun, gitu, masih ditahan sama dia, dan dia belum merasakan sama siapapun. Karenanya kami berpikir, oke, kalau gitu, kayaknya kita mau kasih, alat bantu, se-minimal mungkin, sehingga siapapun itu bisa pakai. Begitu kami berpikiran, bahwa jangan sampai, jangan sampai, punya prinsip, bahwa setiap pengguna transportasi publik itu, harus punya skill, perlawanan diri dulu, harus punya skill, bela diri dulu, supaya bisa selamat. Menurut aku, harusnya semua orang, bisa melawan dengan apapun, gitu. Jadi, jangan jadi kesan yang mewajibkan korban, untuk meningkatkan kemampuannya terhindar dari passion seksual, itu salah banget, menurut aku, karena itu adalah bentuk victim blaming, dalam hal yang lain. Makanya kami ngasih informasi sedetail mungkin, cara melawan itu bertahap loh, buat orang yang berani, bisa langsung melakukan intervensi langsung, kalau yang nggak berani, bisa langsung meninggalkan TKP, bahkan menggunakan alat-alat yang dibawa, tak ada dikayung, kacamata, cincin, sepatu, helm, karena kami pengennya semua orang itu bisa membantu dirinya sendiri, minimal, sebelum dia bisa membantu orang lainnya mengalami passion. Itu dulu sih, kira-kira nanti paling habis ini aku jelasin, kalau jelasin, kekerasan seksualnya apaan aja. Jadi, tadi ternyata memang ada strateginya juga, dan tidak harus juga, kalau kamu ingin menghindari kekerasan seksual di tempat umum itu, kemudian kamu harus memiliki skill bela diri dan sebagainya. Ya, mungkin itu juga penting ya, penting, tetapi kan tidak semua orang kemudian mampu punya pengalaman, atau kemudahan untuk cepat bisa melakukan pembelaan diri, pencak silat dan sebagainya, tidak. Dan ini ternyata bertahap prosesnya. Ada yang kita bisa melakukan intervensi langsung, bahkan ada yang, ada trik juga sih saya baca di buklet itu, kita bisa meminta bantuan orang sekitar, misalnya kita pakai larak lirik apa gitu kan orangnya, tolong kode-kode untuk minta tolong, seperti itu kan. Kemudian mengungkapkannya secara langsung, sekalian mengedukasi, dan apa ya, mengagetkan dia misalnya, atau kita meninggalkan tempat itu, atau yang paling memungkinkan juga mengunfaatkan apa yang melakukan di tubuh kita. Helm, kacamata, peniti, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Neki. Nah, Neki, kalau perkembangannya, perkembangannya saat ini, gerakan-gerakan yang dilakukan, diinisiasi oleh Neki dan teman-teman itu seperti apa ya? Apakah ini kemudian, sudah mulai dilakukan, atau didukung, kolaborasi dengan lembaga lain, atau mungkin dengan penyedia layanan, transportasi publik, atau bahkan sampai ke tingkat kebijakan, yang pemerintah mulai melakukan itu, kemudian kolaborasi dengan lembaga Neki, seperti itu. Pengen tahu sih perkembangannya seperti apa, agar kita merasa bahwa, ini nggak sepele, dan ada orang-orang yang memang peduli, untuk melawan ini. Dan kita tidak sendirian, jangan khawatir gitu ibaratnya. Bagaimana Neki? Kalau sejauh ini, perempuan akhirnya membuat koalisi. Namanya koalisi ruang publik aman. Jadi, koalisi ini terdiri dari, beberapa organisasi, yaitu perempuan, Dear Cat Colors, terus Lentara Sintas Indonesia, Kolabek Jakarta, Jakarta Feminist Discussion Group, sama satu lagi Kalina Mitra. Jadi, enam organisasi ini, membentuk koalisi, yang setujuannya adalah, membentuk ruang publik yang aman, baik itu ruang publik, maupun transportasi publik. Di tahun 2018, kami di KSKPBK survey, yang mencatat, pengalaman orang-orang yang pernah mengalami, kerasan seksual di tempat, dan tak tersebut. Lalu, di tahun 2019 kemarin, kami launching data-data itu. Video grafiknya nanti, video grafiknya sudah ada di Youtube, dengan perempuan. Tinggal di cari aja, Youtube kan namanya, peran empu, terus, setelah itu, di tahun 2019 itu, kami juga mengadakan launching itu, bekerjasama dengan para penyedia jasa terangkutasi. Oke. Jadi, ada dari ojek online, ada dari kereta listrik, ada dari bis, terus, sama Kementerian Perhubungan juga datang satu. Jadi, sekarang, si koalisi ruang publik aman ini, punya partnernya masing-masing, dalam mengedukasi masyarakat, pengguna transportasinya. Jadi, misalnya, termasuk Transjakarta, MRT, KRL, atau ojek-ojek online, itu juga dilipatkan. Nah, kalau perempuan sendiri, bermitranya dengan KRL. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang naik KRL, ada layar yang di dalamnya itu, ada yang membuat informasi, infografik, eh, video grafik dari perempuan, yang memberikan informasi mengenai, apa aja sih jenis belajian seksual di transportasi. dan bagaimana cara menolong dirus ini dan perlindungan diri. Jadi, sekarang sudah mulai banyak inisiatif yang dilakukan bersama, bermitra dengan para penyedia jasad akutasi publik. Dan makin ke sini kan, bisa kelihatan bahwa awareness orang-orang soal percayaan seksual juga lumayan tinggi ya. Dilihat dari, makin banyaknya orang yang ngetag, misalnya akun-akun Instagram kami, bagaimana orang ngetag, juga semangat, oh ini ada catcalling nih, oh ini ada percayaan seksual nih, itu artinya, masyarakat sudah mulai memahami bahwa catcalling itu percayaan seksual loh. Kalau dulu-dulu kan orang banyak kemikiran, oh percayaan seksual itu, atau percayaan seksual itu cuma dalam perkuasaan, terus selain perkuasaan bukan perkerasan seksual. Sekarang orang udah mulai lebih paham bahwa, oh catcalling juga termasuk percayaan seksual gitu. Jadi sekarang udah mulai ada awareness yang meningkat, terus terwek dari masing-masing orang juga meningkat, dan para penyedia jasad akutasi juga, kalau misalnya temen-temen naik MRT atau naik Nansi Alarta, udah mulai ada tuh poster-poster soal himbawan, kalau mengalami percayaan seksual gimana, dan larangan untuk melakukan percayaan seksual. Ketidaknya udah mulai ada awareness kayak gitu tuh, baik dari masyarakatnya sendiri, maupun dari penyedia jasad transportasi. Gitu, kalau sekarang sih pengeluannya gitu. Kalau perempuan sendiri dan kualitas orang publik aman, biasanya datang ke sekolah-sekolah, ke kampus, tapi karena sekarang semua work from home, mungkin nanti akan diadakan diskusi-diskusi online, tapi belum ada sampai sekarang. Karena kan sekarang konteksnya karena semua orang di rumah, jadi nggak ada di diskusi mengenai ruang publik, kan? Iya, Neki, ini luar biasa sekali ya gerakannya dari tahun, tapi ini juga tidak bisa disebut instan juga, kalau dari ceritanya Neki kan sudah cukup lama juga, dan setelah kolaborasi tadi dengan beberapa lembaga, jadi inisiasi ini disebut dengan Koalisi Ruang Publik Aman, dan itu di situ kolaborasi seperti dengan perempuan sendiri, di rekat Kolor, kemudian Lentera Sintas Indonesia, Kaliana Mitra, kemudian ada tadi satu lembaga lagi, dan ini benar, Jakarta Pemindisi Kasian. Iya, Jakarta Pemindisi Kasian. Nah, Neki, dan ternyata sudah mulai ada warnis ya, bukan hanya dari penyedia layanan publik, tapi juga dari penumpang, kemudian masyarakat secara umum. Nah, saya penasaran, Neki, ini berarti di Jakarta saja, atau sudah pernah ada di daerah lain yang mulai menginisiasi untuk menyeberluaskan pengaruh gerakan ini? Kalau sejauh ini, memang keterbatasannya masih di Jabodetabek, karena sangat mengendalkan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi. Jadi, masih baru, masih sangat Jakarta sentris, yang aku lemak ini adalah gitu, masih sangat di Jakarta. Cuma argumennya adalah begini, kalau di Jakarta saja belum dilaksanakan, nanti pas kita mau melaksanakan di daerah, mereka akan bilang, ini pusatnya belum, gitu. Jadi, makanya kita perlu memastikan bahwa ini di Jakarta sudah terlaksana, sehingga kalau kita datang ke daerah, kita bisa bilang, ini sudah ada contohnya di Jakarta, kita tinggal didukunasi. Jadi, sekarang masih di Jabodetabek. Oke, terima kasih Neki. Biar Neki, apa ya, nafas sebentar untuk tidak selalu mengucapkan sesuatu, kita akan membacakan beberapa pernyataan-pernyataan di kolom komentar atau mungkin pertanyaan. Sepertinya tadi sudah ada beberapa ya, pengalaman dari teman-teman sobat perempuan berkisah. Dan, begini, tadi sudah cukup ya pengantar dari Neki, kalaupun nanti akan ada tambahan lagi, teman-teman bisa bertanya. Neki, seperti biasa ya, kalau tiba-tiba nanti end obrolan kita dari Instagram, karena memang itu waktunya sudah habis. Tapi berharap, berharap nanti Neki juga ada closing statement, kita akan ada beberapa kesimpulan. Nah, sekarang saya ingin membacakan dulu ya dari teman-teman. Ini dari JJ Sikan. Pernah ada teman yang depresi karena menjadi korban pelecehan seksual di tempat umum, mungkin maksudnya malah dibawa ke dukun, karena sering teriak-teriak mirip yang kayak kesurupan. Nah, ini salah satu pengalaman dari teman-teman, nanti kita tampung saja dulu ya. Kemudian ada 8612Fan. Nama akunnya, saya tertarik ikut acara-acara seperti ini, berawal dari menyukai warna ungu dan pink, entah kenapa. Ini maksudnya apa ya, jadi mungkin ada hubungannya dengan buklet tadi yang berwarna ungu, sampulnya, kemudian perempuan berkisah yang kebetulan juga berwarna ungu. Jadi ungu itu kekuatan ya teman-teman, kalau tidak mengarah ke satu stigma tertentu, kalau teman-teman ingin tahu mananya ungu itu kekuatan. Kemudian, oh ya tadi nyambung dia dari 8612Fan, bukletnya bagus warnanya ungu. Dari JJ Sikan juga, betul perlu mendapat bekal dan info yang lebih. Jadi Neki juga tadi sempat mengungkapkan bahwa buklet saja tidak cukup, karena pada akhirnya mereka juga butuh kolaborasi, bahkan sampai bisa mempengaruhi kebijakan dan sistem untuk melindungi masyarakat, terutama perempuan atau kelompok rentan lainnya. Nah, kemudian ada MS Syahid. Tapi, Kak, biasanya ketika kita sudah menggunakan alat yang ada, namun power si pelaku lebih besar dan korban tak berdaya, bagaimana dengan kasus seperti itu? Nah, ini untuk pertanyaan atau pernyataan, kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti saya teruskan lagi ya, sobat-sobat semuanya, agar Kak Neki tidak begitu, tidak begitu kesulitan mengejar beberapa pertanyaan itu, dan sedikit-sedikit, tapi tuntas ada yang bisa dijelaskan. Itu ya, Kak Neki tadi pertama tentang trauma, kemudian tadi juga tentang, gini, kita sudah ada nih alat untuk melawan, tetapi, kadang secara mental, emosional, kita sudah terpengaruh dulu, sehingga ada yang seperti kita sulit untuk bergerak, melakukan perlawanan, gitu. Nah, yang seperti ini bagaimana? Setahu saya di buklet juga diterangkan ya, Kak Neki mungkin langsung saja, pengalaman sebelumnya bagaimana? Saya terlalu banyak minta pengalamannya Neki ya, seakan saya tidak punya pengalaman. Kebetulan saya lebih banyak mendengar pengalaman dari teman-teman ya, termasuk nanti dari Neki, silakan. Oke, tadi pertanyaan ataupun pernyataan yang bilang bahwa ada yang trauma, lantas malah sama orang-orangnya dibawa ke dukun, itu banyak terjadi pada korban keterasan seksual. Jadi kan korban keterasan seksual itu, banyak yang saking traumanya justru memang dia, justru menunjukkan tanda-tanda yang kayak, ya dia memang kayak gitu karena trauma, gitu. Karena kerasukan, cuma sebanyak orang justru bahkan misalnya dibawa juga ke Rukia, sebagai hal yang dipercaya untuk membersihkan, atau untuk membuat si korban ini kembali pulih. Pada dasarnya kalau membawa ke tempatnya gitu kan, justru malah makin membuat traumanya bertambah, karena biasanya Rukia, ataupun hal-hal metode-metode tradisional yang dipercaya kayak gitu, justru lebih bermuatan kekerasan. Jadi, kalau boleh saran, biasanya gini, kalau setiap orang yang mengirimkan DM ke akun perempuan, misalnya mencari informasi soal bantuan berkorban, kami biasanya menanyakan, yang dibutuhkan informasi bantuan seperti apa, apakah bantuan medis, psikologis, atau hukum. Biasanya cuma tiga itu, psikologis atau hukum. Tapi kami sangat merekomendasikan untuk yang langkah awal, semisal mungkin ke bantuan psikologis dulu. Yes. Kenapa? Karena dari semua hal yang dialami oleh korban, yang paling penting adalah untuk menintervensi dulu traumanya. Jangan sampai berkepanjangan. Untuk yang itu, tadi mungkin nanti kamu bisa nyari juga informasi mengenai lembaga-lembaga layanan yang mendamai korban, itu ada di IG Highlights-nya Perempuan, judulnya Lembaga Layanan. Oke. Di situ ada nomor-nomor yang bisa dihubungin, kalau emang situasinya kayak gitu, berarti memang dia mengalami trauma yang cukup parah, jadi butuh sederhana terkansi secara psikologis. Tapi kembali lagi, aku ingatkan bagi bantuan bagi korban itu, biasanya emang ada tiga, medis, psikologis, atau hukum, tapi biasanya merekomendasikan ke yang psikologis dulu. Lalu yang berikutnya, situasi tadi, di mana misalnya kita tahu, sudah ada barang yang kita bawa, kita ingin melawan, tapi karena merasa powerless, kita tidak berani melawan. Jadi ada satu konsep yang perlu dipahami, dan seringkali orang salah kaprah mengenai konsep ini, sehingga menganggap bahwa korban itu membiarkan keterasan yang terjadi pada dia, karena dia tidak melawan. Jadi ada konsep namanya tonic immobility. Mungkin Alimu sudah pernah dengar sih? Alimu sudah pernah dengar sih? Yes, yes. Tonic immobility ini adalah situasi di mana saat orang menghadapi situasi darurat, tubuhnya itu secara alamnya berreaksi terhadap trauma itu dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi benar-benar kayak, kalau laptop itu ibaratnya dia langsung hibernate. Makanya kalau teman-teman yang pernah mengalami kecepetan, misalnya, itu ngerti gimana rasanya sensasi saat kita baru dicopet, kita tahu kita baru dicopet, tapi kita malah diem aja. Itu adalah refleks badan yang memang sangat normal dan manusiawi. Jadi saat ada sesuatu yang kita rasa diambil dari diri kita, ada reaksi tubuh, namun tonic immobility, di mana kita memang diem aja. Please. Hal ini banyak terjadi pada korban di kesehatan seksual, termasuk di kesehatan seksual. Jadi mau rentangnya seminimal apapun, mau semaksimal apapun, yang namanya percayaan seksual, itu adalah kesalahan seksual, sehingga memang traumatik. Dan tadi, kemampuan tiap orang untuk melalui situasi-situasi trauma itu berbeda-beda. Nah, tonic immobility inilah yang membuat kita tiba-tiba diem aja, ngangatimu ngapain. Makanya, ini perlu kita perahami supaya kita tidak kemudian melakukan victim blaming atau menyalahkan korban. Jangan sampai kita ngomong sama orang, ya salah lo sendiri diem aja. Salah lo sendiri nggak ngelakor. Salah lo sendiri nggak ngelakor. Padahal dia mengalami yang namanya tonic immobility. Lalu, gimana caranya? Kalau misalnya memang ada di situasi kayak gitu, teman-teman bisa lihat di bookletnya perempuan, bisa di-download di link di bionya perempuan, gratis, silakan, super banyak, silakan di sebaruahkan, itu memang dibagi untuk semua orang. Nah, di situ ada cara melawan itu. Cara menghadapi situasi perecehan itu ada dua. Bisa melawan secara langsung, atau sesegera mungkin tinggalkan tekap. Kan, gimana pun juga, sebelum kita melawan, ataupun membantu orang lain, kita perlu ngecek dulu nih, gue aman atau nggak nih, sebelum melawan, sebelum melawan. Kalau situasi yang nggak aman, yang paling penting adalah sesegera mungkin meningkatkan lokasi. Kalau perempuan sendiri biasanya ngasih tips and trik P3K buat mengalami situasi peracahan itu, seminimal-minimal yang bisa dilakukan lah teman-teman adalah satu, sesegera mungkin tinggalkan TKP. Jadi, kalau pun memang ternyata terjadi di satu stasiun A, padahal kita tujuannya stasiun B, turunannya dulu, yang selamat dulu, ntar nyari kereta lagi. Begitupun juga dengan bis. Jadi, yang pertama, sesegera mungkin tinggalkan TKP. Yang kedua, cari tempat yang perang dan rame. Karena biasanya, kalau tempat perang dan rame, pelaku itu jadi nggak berani untuk mendekati, karena dia sadar ada begitu banyak orang di sekitar yang mengamati dia. Sama yang ketiga, segera mungkin hubungi orang dewasa yang kita percayai untuk menceritakan apa yang terjadi. Kenapa ini jadi penting? Adalah untuk menangani sesuara langsung trauma yang kita alamin. Jadi, kita ceritain aja dulu. Apa yang terjadi, nanti traumanya udah mulai terurai, baru setelah itu jadi ngerti. Oke, habis ini kita harus ngapain. Jadi, kita harus ngapain. Gitu. Jadi, biasanya P3K yang kita kasih itu. Nggak harus melawan. Kalau emang ngerasa nggak aman, ya jangan melawan. Yang paling penting adalah sesegera mungkin tinggalkan lokasi, cari tempat yang terang dan ramai, dan hubungi orang dewasa yang kita percaya. Yang paling penting adalah selamat tinggirin diri dulu. Itu dulu. Oke, Neki, terima kasih sekali. Tadi jelas banget ya, lugas banget ya, trik-triknya, atau tipsnya untuk tadi P3K pada saat kita mengalami kekerasan seksual. Atau ada tanda-tanda yang berpotensi kita akan kedapatan nih, ada orang yang akan berbuat jahat. Nah, tadi tentang apa ya, pemulihan korban juga terkait traumanya. Teman-teman, ini kabar gembira ya. Jadi, kita saat ini di akun media sosial, komunitas-komunitas, perempuan yang peduli terhadap sesama perempuan, itu semakin banyak, Meki ya. Termasuk di sini ada perempuan berkisah merasakan sekali, setiap ada sender atau korban, ada yang memang kisahnya diangkat, ada yang di belakang layar kita selesaikan kasusnya. Dan ini kami berjejaring, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain yang ada di daerah-daerah tempat korban tinggal. Terakhir, kami ada kerjasama dengan PKBI, kemudian UNALA, kemudian juga banyak lagi forum pengadalayanan juga. Nah tadi pesan-pesan Neki itu coba nanti cari informasinya di perempuan, tadi ada satu highlight yang di situ ada informasi kepada siapa saja, lembaga-lembaga yang bisa kita minta pertolongan. Dan yang paling penting adalah kalau kita tidak mampu atau keluarga kita tidak mampu untuk menemani, ya coba cari teman terdekat atau aktivis yang setidaknya mampu menemani atau mendampingi kita menghadapi psikolognya, menghadapi kepolisian, di kepolisiannya. Karena psikolog juga kadang belum tentu semuanya punya perspektif keberpihakan terhadap korban. Ada yang masih cenderung menghakimi. Nah ini secara emosi, kalau dia menghadapinya sendiri, korban sangat khawatir kondisinya semakin parah. Semakin traumanya semakin dalam. Jadi berlapis dia trauma dengan dirinya, trauma menghadapi psikolognya atau dokternya. Nah, Neki, ini kita masih ada lagi pertanyaan dan juga pernyataan dari teman-teman di kolom komentar. Saya lanjutin ya Neki ya. Nanti Neki bisa membantu untuk berbagi pengetahuannya. Nah, di sini ada Powered with Pumpkins, bawa penyemprot air mata saja atau lighting gun. Nah ini juga sebenarnya yang ditulis dalam tips melawan kekerasan seksual yang ditulis di booklet yang ditulis oleh Neki ini. Kemudian, kalau saya yang jadi korban, saya mau teriak saja. Bisa sih itu salah satu tips karena tadi ada 3 P3K ya, jadi tidak harus kamu melawan saat itu juga. Kalau bisa menghindari-menghindari, kemudian mencari pertolongan dan mencari tempat-tempat yang ramai, yang aman dan juga terang. kemudian ada lagi dari 8612 FEN, area khusus wanita yang diterapkan di Transjakarta, MRT, KRL, apakah sudah cukup untuk mengurangi kekerasan seksual di public transport? Nah, ini nanti Neki bisa bercerita perkembangannya seperti apa. Tadi di pengantar sudah cerita juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman Koalisi Ruang Publik Aman. Neki nanti bisa cerita perkembangannya. kemudian sedih banget sih di angkutan umum banyak banget kekerasan seksual. Jangan kekerasan seksual. Saya pernah sih waktu saya sempat kuliah di Jakarta kan Neki ceritanya jadi sering naik angkot gitu. Kalau Transjakarta memang hampir setiap malam kebetulan kos saya di belakang Transjakarta dan kampus saya di depan stadion itu di di NRG itu. Nah, di situ saya pernah naik angkot korbannya bukan saya tetapi orang di sebelah saya itu pakai silet tau nggak. Jadi dia pengen merebut HP-nya sih sama mungkin dompet si korban. Tapi saya yang menyaksikan langsung ada darah mengucur itu jadi ikutan shock juga sebenarnya. Meskipun saksananya bukan pelecehan seksual ya. Kemudian dan itu angkot. Saya nggak tahu kondisinya sekarang sudah aman atau tidak saat itu sekitar tahun 2010. dari Ria Jayanti dan mesti nggak tahu ngelapor kemana kalau ketemu jadi korban atau lihat kekerasan seksual. Nah, ini juga tadi yang sempat diterangkan oleh Neki tentang perkembangan gerakan ini melakukan kampanyenya seperti apa. Saya juga sempat sih kepikiran mungkin nggak semuanya transportasi publik itu bisa terjangkau oleh gerakan ini ya Neki ya. Karena seperti perempuan sendiri kan fokusnya di KRL ya. Nah, kalau ini yang angkot. Kemudian dari 861 Doa Fan perempuan dan KCI Holabek dan MRT Jakarta Kaliana Mitra dengan Transjakarta oh tadi melengkapi yang kurang tadi. Kemudian baca-baca doa juga kalau sudah ikhtiar melawan itu kekuatan super dari Allah. Jadi, saya pikir kalau untuk doa-doa ini juga sangat membantu untuk menstabilkan emosi kita ya. Seperti kayak kita misalnya ya pakai holding finger tas sekalian berzikir misalnya itu juga bisa dilakukan untuk menanangkan emosi kita agar setelah itu kita tidak sampai bingung harus melakukan apa lagi jadi tetap konsentrasi fokus. Kemudian ada 861 Doa Fan Komuter Pintar Peduli Sekitar ini mungkin tadi menambahkan masih banyak Neki mau dilanjutkan atau kita satu persatu jawab dulu. Ini gue jawab dulu tadi yang oke. Tadi kan ada pertanyaan gimana kalau bawa penyemprot air mata aja jadi di booklet yang ada di pionya perempuan itu udah disebutkan beberapa alat yang jadi pakai untuk melawan itu sudah disimulasikan jadi kita ada perang jubah perang jubah merica pakai air ya mantap sekali karena teknis emang agak sulit akhirnya kami menyarankan pakai minyak angin tapi ditaruhnya di botol parfum yang kaca kenapa yang kaca? karena kalau di botol parfum yang biasa rebes panasnya jadi panasnya paha karena ditaruh di paha kenapa kita nggak menyarankan pakai alat bantu yang tifatnya meninggalkan bukti kekerasan yang misalnya tadi kan ada yang bilang kenapa nggak pakai penyemprot air mata atau apa yang buat alat kejujit kalau nggak salah kita perlu memahami dalam konteks kekerasan seksual seringkali korban itu dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan bukti fisik yang ditinggalkan saat korban melakukan perlawanan diri jadi kata-kata misalnya kita dilacakan sama orang ya tadi kita lagi jalan di gang terus payudara kita dipegang sama orang terus kita lonjok orang itu yang ada buktinya kan bukti tonjokan ya tapi kita nggak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa kita saat itu memang digrepe sama orang ini dirabak sama orang ini akhirnya saat dilaporkan ke polisi yang bisa kuat buktinya justru adalah pelaku untuk mengaporkan kembali kita atas bukti dari upaya kita membela diri nah makanya sebisa mungkin perempuan menyarankan pakai minyak angin karena efektif panaskan kalau disepretin kebuka atau kekelaminnya pelaku dan dan udah hilang jadi nggak bisa dilaporin karena punya angin gitu jadi dampaknya pada pelaku besar kalau bayangin aja bisa protein angin ke mata misalnya tapi kita juga nggak perlu nggak perlu dilaporin balik karena bukti itu gitu jadi itu tadi jawaban kenapa nggak pakai penyemprot air mata atau pakai oke lalu gerbang perempuan pertanyaan dari Arief itu adalah pertanyaan Neki kenal Arief kenal penanyanya oke gerbang perempuan ini seringkali orang juga menanyakan hubungannya udah cukup pakai gerbang perempuan kenapa sih mesti protes-protes lagi bikin kampanye lagi soal kekerasan kalau kita pahami bahwa gerbang perempuan itu adalah solusi sementara jadi kita sebaiknya tidak menganggap gerbang perempuan itu ataupun baik dibes maupun dikerasan sebagai solusi terakhir itu adalah solusi sementara harusnya kalau udah aman transportasi publik itu harusnya kita berdiri dimanapun kita merasa sama amannya kalau kita baru merasa aman saat gerbang perempuan berarti itu adalah bukti bagaimana transportasi publik itu tidak aman buat perempuan dan kita bisa bilang kenapa gerbang perempuan itu adalah solusi sementara karena di sekalian gerbang perempuan ini menciptakan victim blaming dalam bentuk yang baru gimana bentuknya adalah kalau misalnya ada perempuan tidak muat di gerbang perempuan isinya banyak banget saking semua orang merasa kalau di gerbang biasa maka perempuan banyak di gerbang perempuan karena saking penuhnya harus ada sebagian perempuan yang pindah ke gerbang biasa nah saat ada pelecehan seksual terjadi di gerbang biasa lantas kemudian ada yang namanya victim blaming pada dia karena dianggap ya lo harusnya di gerbang perempuan salah sendiri ada di gerbang campuran ini sehingga jadi kita perlu melihat bagaimana konsep gerbang perempuan ini adalah langkah sementara karena dia menimbulkan efek samping victim blaming dalam bentuk yang lain sehingga seharusnya tanpa gerbang perempuan tentu tanpa gerbang perempuan pun interpretasi umum itu seharusnya aman bagi siapapun itu gerbang perempuan lalu tadi cerita di masalah menyaksikan bagaimana penumpang lain mengalami menjadi korban kekerasan ya betul makanya di booklet ini juga ada panduan bagaimana cara nolong jadi sendiri dan nolong orang lain karena bisa jadi kita yang menyaksikan kekerasan tetapi orang yang tidak sadar atau kita sendiri yang mengalaminya dan baik kita sebagai korban maupun kita sebagai saksi korban itu sebetulnya sama-sama traumatis kan orang menganggapnya yaudah yang trauma kan cuma korban doang ya enggak kalau orang yang menyaksikan itu juga akan trauma makanya di buku ini sasarannya bukan hanya nolong lulus dunia tapi juga nolong orang lain karena untuk antisipasi bagaimana kita mungkin menjadi korban maupun menjadi saksi korban gitu itu namanya kan second hand trauma yang seringkali orang menganggap penting padahal itu bisa membekas juga jadi sebaiknya sih disamanya kalau buat yang mengalami second hand trauma juga ke psikologi untuk menetralasi trauma lalu itu dari pertanyaan dari siapa Jessica kalau masalah yang menanya lapornya harus kemana yang dianggap itu ya mau dimanapun sebetulnya akan lebih mudah melapor ke transportasi yang sudah punya sistem transportasi yang baik kalau diangkut kan kita lihat ya supirnya bisa supir tembak nggak ada nama sedia seragamnya nggak punya teragam nggak ada petugas gitu dia bisa turun di mana beda sama Transjakarta atau KRL atau MRT yang berhenti di tempat yang jelas dan bisa tiap tempat jaganya jadi begitu pun juga dengan ojek online kita bisa ngelaporin karena identitasnya tercatat jadi kalau ditanya lapor kemana untuk transportasi yang sudah baik sistem transportasinya laporkanlah ke petugas terdekat di situ catat namanya kita melapor di misalnya naik MRT oke kita mengalami pelecehan di stasi yang mana hari apa jam berapa lapor ke petugas namanya siapa gitu jadi dari situ setelah itu harapannya dan kita minta nomor kontaknya oke nanti saya harus kontak siapa untuk tindak kasusnya gitu jadi penting untuk mencatat kita melapor ke siapa dan kapan supaya kita pas lagi follow up ngerti oh kemarin saya laporan sama ini namun untuk angkutan atau metro mini atau misalnya ojek biasa karena tidak ada sistem yang sudah cukup baik secara terintegrasi agak sulit tuh melacak kalau misalnya melacak maupun melapor biasanya kita berikan saran untuk transportasi transportasi yang belum cukup baik yang bisa kita lakukan adalah kita mencatat aja di mana situasi itu terjadi dan kalaupun teman-teman mau melaporkan ke kantor polisi terdekat di wilayah itu walaupun itu lebih susah di follow up tapi setidaknya kita sudah ada upaya kita pernah melapor kesitu tetap dicatat melapornya di lokasi yang menang jam berapa jam berapa tanggal berapa ke tugas namanya chef walaupun memang ternyata belum ada follow up kita minta bantuan LSM atau lewat baga lainnya emang pendulisan keporta Neki menarik sekali tadi di akhir jadi kita juga bisa langsung sih artinya kadang kita berpikir ya repot dan apakah nanti akan diurus tidak ditindaklanjuti tidak laporan kita tapi setidaknya dengan kita sering laporan mungkin bukan hanya kita orang-orang sebelum kita ini juga jadi catatan data tersendiri bagi kepolisian pihak kepolisian untuk lebih banyak memantau di lokasi-lokasi tersebut tadi sesuai dengan laporannya ya betul Neki ini kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan tapi memang waktunya sekarang kita sudah hampir 20 menit lagi semoga nanti tidak tiba-tiba mati tapi saya ingin bacakan dulu karena sayang sekali kalau sobat disini sudah ikut memberi komentar dan bertanya tapi tidak dibacakan ini ada dari JJ Sian next bahas pelecehan seksual di lingkungan keluarga sendiri dong kak butuh pencerahan tentang hal tersebut not ya nanti kita bahas bisa jadi nanti perempuan berkisah yang mengawali itu atau mungkin teman-teman dari perempuan juga yang mengawali itu kemudian masih dari 8612 fan tertarik juga ikut acara-acara KCI dan perempuan serta semua acara sejenisnya di IWD dan Women's Merce kemudian sebentar dulu ada dari 8612 fan bangga saya ikut IWD kemudian juga WMJ bareng KRPA dan JFDG jadi ini sebenarnya teman-teman jaringan di perempuan ya Neki mungkin tahu siapa di belakangnya kemudian dari Jessica juga siap saya dari kota kecil Sukabumi standby selalu nanti saya bisa sebarkan ke teman-teman yang lain di kota kecil berarti ini untuk bukletnya ya terima kasih Jessica kemudian dari Holly Shahrotul bagaimana dengan feminisme kak saya tidak tahu konteks pertanyaan ini ingin tahu tentang definisi feminismenya ataukah feminisme nyikapi persoalan ini pastinya punya sikap kemudian dari Sandra Suryadana halo tim redaksi perempuan berkisah yang juga founder dokter Tanpa Stigma semangat perempuan-perempuan hebat iya semangat kita di foto flyer aja udah semangat banget ya mukanya udah ceria banget membahas ini kemudian dari 8612 fan untung udah punya bukletnya yang dari perempuan tinggal bukletnya yang dari KCI yang belum kemudian dari Widya Resti Okta ini saya kenal sih makanya R-nya saya bacakan ayo peduli sesama perempuan jangan malah nyalahin korban karena gak bisa bertindak saat kejadian terjadi dan kuatkan korban nah ini tadi juga ada catatan dari Neki karena terkait tadi ya kebijakan ruang khusus untuk perempuan di sisi lain juga itu kadang menyebabkan fitting blaming ketika ruang itu sudah penuh perempuan harus berlari ke ruangan lain yang umum atau khusus untuk laki-laki dia ketika jadi korban malah disalahkan jadi itu kebijakan atau inisiasi bukan paling akhir untuk masyarakat memahami itu kemudian dari Jessica iya benar lapornya kemana sih dan tahap prosesnya bagaimana masih dari Jessica juga apalagi kayak saya yang punya baby face mau lapor ke Satpang nanti dikira malah apaan nih bocor jadi ini pengalaman pribadi ya oh gak membayangkan kemudian dari 861 Doven juga Magdalene Holabek Jakarta perempuan oke bangga bergabung dengan mereka di WD kemarin iya terima kasih informasinya kemudian apakah itu cara yang paling efektif ini dia bertanya di menit keberapa saat Neki menyatakan sesuatu saya tidak tahu mungkin nanti bisa buat seminar online Kak gimana masukkan Neki buat seminar online katanya jadi sebenarnya perempuan juga tadi disebutkan Neki tidak hanya menyebarkan buklet melakukan gerakan kampanye-kampanye dan bekerja sama dengan penyedia layanan tapi juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah-sekolah ya Neki cuman karena ini sudah kadung apa ya pandemi mulai beberapa kegiatan offline ditahan ya di cancel dulu kemudian ada Michelle Pratama tadi kakak sebut ada buklet yang diperlukan ya Kak kita bisa beli bukunya dari kakak atau bagaimana ini di download gratis ya tapi kalau kamu mau ingin menyebarkan kopi sendiri itu lebih baik kemudian ada dari Rebecca Tupadang Kak bagaimana dengan perempuan yang berpakaian tertutup tetapi kerap kali menjadi sasaran pelecehan seksual ini perdebatan panjang sering dan sudah sangat sering dibahas bahwa semua bentuk pelecehan tidak mengenal dia berpakaian minim maupun tertutup kemudian dari Jessica juga iya itu bukletnya beli di mana mau juga dong iya itu bisa di download secara gratis sayang nanti Neki kasih tahu lagi alamatnya informasinya silakan buat pertanyaan mau harus ngelapor kemana kalau ngelapornya ke petugas dari transportasi publik yang udah ada sistem transportasi yang baik biasanya mereka akan tersampaikan laporannya setidaknya masuk ke dalam rekap bulan mereka tapi kalau misalnya teman-teman mau ngelapor ke antar polisi dan seringkali kita akan ngelapor ke polisi laki-laki ya jadi di setiap antar polisi itu ada namanya UPPA unit pelindungan perempuan dan anak jadi teman-teman lapor ke sana nanti di sana akan dihadapkan dengan para polisi perempuan sehingga menjadi lebih nyaman untuk menceritakan pengalaman lalu untuk buku bukunya bisa di download gratis jual bukunya sama sekali di link bionya instagram tapi kalau buat teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya secara fisik nanti mungkin teman-teman bisa DM deh ke perempuan jadi kepikiran jadi kita akan mengirimkan booklet itu ke teman-teman yang mau mengadakan seminar online terus undang perempuan di seminar online lalu kita kirim secara fisik lewat pos catat catat ya catat teman-teman yang hari ini mengikut mendengarkan jadi buat teman-teman yang mau bookletnya satu bisa di download secara gratis di bionya perempuan kalau buat teman-teman yang mau dikirimkan secara fisik bookletnya silahkan nanti teman-teman DM ke perempuan nanti teman-teman mengadakan diskusi online yang mana pembicaraan dari teman-teman perempuan lalu nanti kita kirim booklet fisiknya ke teman-teman terkait yang dilakukan oleh perempuan secara online kita sudah pernah ke sekolah-sekolah dan kampus kita pernah bikin survei ke 500 pelajar dan mahasiswi mencatat bagaimana pengalaman mereka mengalami pelacian seksual di transportasi publik nah kami juga sebenarnya ada juga offline itu menampung teman-teman yang bersedia menjadi relawannya koalisi luang publik aman jadi ada peningkatan kapasitas buat teman-teman kalau mau jadi relawan masa bukaan relawan yang terakhir Februari kemarin sehingga berikutnya harusnya Mei ini tapi nanti kita akan cek dulu ya ke koalisi luang publik aman apakah perekrutannya akan gimana karena kalau kemarin-kemarin perekrutannya selalu training offline kalau sekarang pun mesti penyesuaikan tapi teman-teman kalau misalnya tertarik bisa menjadi relawannya koalisi luang publik aman tugasnya apa? tugasnya adalah menyebar luaskan sebanyak-banyak informasi yang didapatkan dari pelatihan itu dan membantu posting-posting kalau ada poster atau informasi-informasi yang kami sampaikan terkait dengan apa saja informasi seputar kekerasan seksual jadi modelnya cuma jempol posting-posting oke kabar baiknya adalah sekarang linknya masih ada ya di bio-nya perempuan link untuk downloadnya oke Neki ada lagi yang nyindis sampaikan? silakan kalau pengundang perempuan silakan DM aja terus tadi mengenai korban berpakaian tertutup kalau dalam sesisi yang dibawakan oleh perempuan ke kampus maupun ke sekolah kita selalu kasih contoh usia korban kekerasan seksual yang paling kecil per tahun 2020 ini usia korban paling kecil itu adalah bayi usia 2 minggu sehingga itu mematahkan semua pandangan yang menganggap bahwa pelajaran seksual itu terjadi karena pakaian korban yang terbuka mari kita berpikir bersama kira-kira pakaian bayi usia 2 minggu seperti apa yang membuat dia mengalami perkosaan sehingga gak ada tuh yang namanya iya kalau perbakaian tertutup gak mungkin mengalami pakaian seksual no pernah ada orang cerita perempuan dia jilbabnya sepantak turun dari kereta di jilbabnya ada sperma orang jadi itu bisa terjadi pada siapapun yes yes jadi itu bukan masalah baginya jadi kalau ada yang jadi korban tolong jangan salahkan korban seminimal-minimalnya kalau memang belum bisa membantu setidaknya kita tidak menambah masalah dengan melakukan timbe udah itu jaga kalimatnya ya lebih baik diam kalau gak bisa menguatkan atau memberikan nasihat-nasehat kalau gak bisa kalau lu sih yang penting jangan nambah masalah iya benar Neki terima kasih sekali informasinya sangat bermanfaat meskipun singkat tapi benar-benar padat dan tadi juga banyak sekali respon baik dari teman-teman seperti pertama tercerahkan kedua juga mendapatkan banyak informasi dan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk berkolaborasi dengan perempuan dan gerakan bersama ruang koalisi ruang publik aman ini jadi ini sayang sekali kalau hanya banyak dikampanyekan di kota besar seperti Jakarta tapi kota besar kota besar lainnya syukur-syukur juga sampai ke tingkat daerah seperti itu dan kabar baiknya tadi linknya masih bisa di download di bio perempuan nanti langsung saja langsung saja ke akun perempuan ya teman-teman saya juga senang sekali karena ini banyak kesempatan teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Neki dan juga teman-teman Neki closing statement dong karena ini udah mau dihentikan oleh Instagram ya sudah ada sekitar berapa menit atau berapa detik lagi untuk kita semuanya Neki silahkan oke tadi seperti yang aku bilang kalaupun kita belum bisa memberikan solusi bagi korban setidaknya kita tidak menambah masalah dan tidak melakukan victim blaming hal paling penting yang perlu kita pastikan adalah segala keputusan itu ada di tangan korban yang bisa kita lakukan hanyalah memberi batuan pertimbangan dan pilihan atas konsekuensi yang mungkin muncul buat dia tapi keputusan semua ada di tangan korban jangan sampai kita memaksakan saran kita karena begitu kita memaksakan saran kita itu artinya kita melakukan kekerasan pada korban iya terima kasih Neki sarannya singkat padat dan jelas tapi sebentar Neki mumpung Instagram masih kasih kita kesempatan berapa menit lagi ini tadi ada ini nih ada ada pesan juga yang baru tadi banyak tapi ini saya baca yang terakhir aja dulu Kak informasi-informasi seperti ini kira-kira bisa diringkas jadi poin penting lalu diunggah kembali di feed tidak ya di Instagram jadi setelah adanya seminar-seminar jenis seperti ini kayak gini informasinya tetap bisa tersebar oke jadi karena kebetulan ini penyelenggaranya perempuan berkisah perempuan berkisah setiap ada live seperti ini kalau video bisa diselamatkan kami biasanya unggah di Facebook kemudian kami jadikan konten di feed Instagram kami juga muat ulasannya di website kami perempuan berkisah dot id kalau empuan ada empuan dot id ya kalau tidak salah ya ya benar ya ada di Youtube oh ya di Youtube kalau yang pun dot id itu Indonesia Feminis ya saya pikir bagian dari itu iya oke terima kasih teman-teman semuanya Neki juga terima kasih waktunya sudah memberikan banyak pengetahuan pembelajaran dan juga pengalamannya selama ini dan tadi ada informasi-informasi yang kita juga bisa melakukan hal yang sama Neki bersama tim sehat selalu ya karena saya lihat Neki ini di bulan puasa ya seperti kita juga kita bekerja tapi di gerakan di teman-teman komunitas setiap jam dalam 24 jam itu ya karena saya kebetulan bergabung satu komunitas dengan Neki itu selalu mendapatkan informasi-informasi kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan online diskusi online dari beragam komunitas tapi sekarang masih fit ya masih bagus kondisinya sampai lebaran nanti insyaallah oke masih sekian menit lagi sih saya tidak ingin cepat-cepat menutup sih karena instagram juga belum oke teman-teman yang pengen bikin IG live sama perempuan silahkan DM aja kami akan terbuka bikin diskusi kayak gini lagi sama komunitas teman-teman ataupun kalau teman-teman mau bikin pakai instagram pribadi terus sistemnya kayak talk show kayak gini silahkan kami benar-benar terbuka buat teman-teman yang minta dikirimin bookletnya secara fisik DM aja jadi kita akan berkomunikasi rawat DM tapi nanti kalau soal informasi informasi kalau mau untuk posting informasi yang disampaikan di hari ini nanti aku akan reposting poin-poin apa aja sih konsep-konsep yang biasanya perlu dipahami soal perangkat seksual nanti malam ini setelah ini akan aku taruh di IG story postingan dari beberapa bulan yang lalu di feed juga dong sayang nanti jadi perempuan berkisah tinggal repost gitu itu udah mau ada di feed jadi feednya akan di oke oke ini masih aja nih ada yang komentar meskipun kita sudah pas sekali ya pukul 21 katanya alasan salah satu faktor adanya seksual South itu gender inequality juga KMN dominated dan sebagainya itu bisa salah satunya ya Neki nanti Neki yang ngomong mungkin tiba-tiba mati kita gak tau maksudnya end ya end diskusinya ini sih kalau emang di budaya patriarchy kan ada anggapan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga dianggap maklum kalau laki-laki mengeksplorasi seksualitasnya dengan menjadikan perempuan sebagai perempuan adahal pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama dan tubuh itu adalah bagian paling privasi dari semua orang sehingga kalau kita ingin masuk tubuh orang lain kita perlu memastikan bahwa kita sudah minta izin dan sudah dapat izin dan sudah dapat izin tanpa dari itu itu adalah pelanggaran privasi ibaratnya kayak teman-teman masuk ke rumah orang lain mempunyai izin melanggar ya bahkan kadang dalam kita sesuai pertemanan kita kemudian misal niat kita kepada teman kita ingin menenangkan saja untuk memeluk dia saja kita butuh konsen dari dia kan jangan sampai ternyata kita langsung peluk saja tapi dia masih trauma dengan peristiwa-peristiwa grepean dan lain sebagainya jadi penting sekali konsen itu teman-teman termasuk ketika kita membedakan mana itu kekerasan seksual dan mana itu guyonan biasa jadi batasnya itu ada di konsen itu tadi ini masih ada yang komentar cowok yang punya power juga ini kayaknya sengaja kita gak di n oleh instagram ya cowok yang punya power juga kayak lebih tinggi kemudian ya selebihnya ucapan terima kasih terima kasih oke oke sementara itu sih sepertinya memang kita harus mengakhiri obrolan ini sudah ada reminding juga dari instagram terima kasih sekali waktunya sangat tepat kita tidak tiba-tiba end ngobrolnya untuk sobat semuanya yang sudah berkomentar bertanya terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam menggali informasi dan pengetahuan dari Neki salah satu narasumber kita dari saya Alima Fauzan perempuan berkisah dan juga Neki mengucapkan banyak terima kasih selamat menikmati